Teman-teman semua, hari ini bagi yang punya sakit pinggang ataupun sarap kejepit Nggak perlu khawatir lagi sebab sudah ada cara yang bisa menyembuhkan Sakit pinggang yang sudah parah maupun sarap kejepit Yang hari ini sulit disembuhkan dengan menggunakan media yang ada di hadapan saya ini Nah, bahan yang kita perlukan teman-teman adalah Yang pertama, satu buah pepaya tetapi pepaya yang masih hijau Yang kedua adalah telur ayam kampung sebanyak dua butir Nah, cara membuatnya adalah yang pertama Kita cuci dahulu telur dan pepayanya ya Supaya tidak bergetah, kalau telurnya supaya bersih Setelah itu pepayanya teman-teman kita bagi dua Setelah kita bagi dua seperti ini Lalu kita bersihkan bagian dalamnya Biji-biji-biji-nya ya Nah, ini sudah kita bersihkan isi bijinya ya Lalu kita masukkan telur ke dalam Bola pepaya ini Sebanyak dua butir Setelah itu kita tutup kembali Seperti ini Agar tidak lepas teman-teman ada banyak metode Ada banyak cara bisa diikat menggunakan kawat Boleh, tapi saya hari ini menggunakan tusuk bambu saja Awas, jangan sampai kena telurnya ya Atau tidak tumpah, kalau kita nanti juga balik Nah, jadi sudah seperti ini Selanjutnya yang kita lakukan adalah Kita bakar sampai matang Kurang lebih, sekitar 20 menit Ciri-ciri Bahwa telur yang ada di dalam pepaya yang kita bakar ini sudah masak ataupun sudah matang Kita bisa lihat pepayanya dia akan melunak dan gosong ya Nah, kalau sudah gosong atau sudah lunak berarti kemungkinan pepaya telur yang ada di dalamnya sudah matang teman-teman Kita lalu buka seperti ini Ini telurnya teman-teman Nampak ya Ini telurnya Masih panas Lalu kita pisahkan ke Tempat atau wadah yang lain Ini saya cuci tangan dulu Agar tangannya tidak kotor Ini telurnya kita kupas Jadi dia masih setengah matang teman-teman Lalu kita Pisahkan ke tempat yang lain Nah, kalau misalnya seandainya waktu dibakar telurnya masak semua teman-teman Ya, tidak apa-apa juga Sudah langsung dikonsumsi saja Lalu kita konsumsi sampai sakit pinggang kita hilang Atau syarab kejepit kita sembuh Nah, biasanya sih 1-2-3 kali terapi Insya Allah ada perubahan Bahkan kalau yang tidak terlalu parah Biasanya sekali konsumsi saja Insya Allah sudah langsung sembuh teman-teman Mungkin itu saja tips kali ini Cara mengobati sakit pinggang dan syarab yang terjepit Dengan menggunakan telur ayam kampung yang kita bakar di dalam buah pepaya mentah Semoga bermanfaat bagikan informasi ini Kemana saja yang teman-teman mau Ke Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp Dan kemana lagi yang lain Terserah teman-teman Supaya lebih banyak lagi orang yang tahu Untuk mengatasi sakit pinggang dan syarab terjepit Tidak perlu harus dengan terapi yang mahal Dan jauhi narkoba ya Karena narkoba bukan hanya menghancurkan diri Anda Tetapi juga menghancurkan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai Saya Dodi Satria Mohon undur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton